Tadinya sebenernya di awal tuh cuman ngerekam suara, dari suara itu pengen dijadikan tulisan di blog. Cuman jadinya yang, ah udahlah ini suaranya udah ada, kenapa gak di upload aja gitu sekali. 2004 gue udah nekat bikin podcast, dan gue pikir, ini Indonesia budaya ilisan kok, kita budaya baca gak terlalu, tapi budaya ilisan kuat. Salah satu podcast yang gue tertarik itu, dia cuman bikin kontennya tuh sebulan sekali. Ibaratnya lo jadi kayak nungguin majalah, tiap bulan majalah baru keluar. Bikin orang yang dengerin podcastnya, ngerasa waktu yang mereka pake buat dengerin podcast gak kebuang percuma. Oke, kapan Boy Afianto kembali bikin podcast? Hey there, Assalamualaikum, apa kabar? Ketemu lagi di Suarane Podcast, bareng gue Rane Hafid, dari Bangkok, Thailand. Episode kali ini spesial, jadi kalau lo inget episode ke-16 tahun 2018 yang lalu, gue tuh pernah cerita tentang sejarah podcast di Indonesia. Nah disitu gue sebut-sebut nama orang yang setau gue, kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya ya, adalah orang pertama yang bikin podcast dalam bahasa Indonesia. Nah sejak itu, banyak yang minta supaya gue ngajak ngobrol dia. So, your wish is my command. Gak mudah sih bikin janjian ngobrol karena kita beda waktu, bedanya tuh hampir 11 jam ya. Jadi dia udah tidur, gue baru bangun, giliran dia bangun, gue baru mulai ngorok. Tapi ya, setelah beberapa kali bikin janji, akhirnya ketemu juga. Namanya Boy Avianto, atau panggilannya Avianto atau Avi, tinggal dan kerja di New York City, Amerika Serikat. Di tahun 2004-2005an gitu, saat dia masih kuliah di Jerman, dia bikin podcast dalam bahasa Indonesia. Namanya Apa Saja Podcast. Nah ini era ketika podcast baru muncul ya. Nanti lengkapnya lo akan denger ceritanya, atau mau sejarah yang lebih lengkap lagi, lo bisa dengerin di episode 16 tahun 2018 lalu. Gue pasang linknya nanti di show notes di website gue di suarane.org. Tapi, lebih dari sekedar ngomongin sejarah, ngomongin masa lalu, ya kita juga move on dong, ngobrolin berbagai macam hal soal podcast. So, buat panduan lo yang dengerin, karena mungkin lo lagi di jalan nih ya, bisa memperkirakan waktunya. 10 menit ke depan ini, kita belum move on. Kita bakal ngobrolin dulu sejarah podcastnya Boy Avianto, yaitu Apa Saja Podcast namanya. Ntar gue cuplikin sedikit contoh podcastnya. Terus juga dia masih dengerin podcast apa enggak. Nanti kita akan dengerin ceritanya. Nah, di segmen kedua, 15 menit lah kurang lebih durasinya, kita akan mulai move on. Kita akan ngobrolin tentang podcast di Indonesia, podcast di Amerika, apa yang membuat dia tertarik dengerin podcast asal Indonesia. Terus, ada contoh-contoh podcast keren yang menarik buat dia. Men, lo harus dengerin ini kalau lo podcaster, karena ini bisa jadi inspirasi banget. Termasuk juga satu podcast keren yang terbit sebulan sekali di Amerika sana, di New York tempatnya, yang gila ini keren banget. Lo dengerin, terus nanti lo cari podcastnya, lo dengerin lagi. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya. Dan di segmen ketiga, segmen terakhir, sekitar 7 menit lah ya panjangnya, gue mau nembak si Om Afianto ini dengan pertanyaan terpenting dari lo semua. Kapan dia mau bikin podcast lagi? Yang jelas, buat gue pribadi ini episode yang menarik, dan mudah-mudahan juga menarik buat lo. Gue banyak dapet informasi, banyak dapet inspirasi, dan ya semoga lo juga begitu. So, kawan-kawan, I give you Boy Afianto. Alvi, apa kabar? Gila, kita lama banget ya, gak pernah kontak ya? Ya, kontak-kontaknya gini-gini aja lewat Twitter sih rata-rata ya, mostly ya. Di New York udah berapa lama sih? Pindah ke New York itu akhir Desember 2008. Berarti 10 tahun sebulan, udah 10,5 tahun lah. Udah jalan tahun ke-11 lah ya? Iya. Gile. Dulu waktu masih podcasting itu di Jerman, kalau gak salah. Lagi Jerman, lagi nyelesain kuliah S2, lagi nulis tesis waktu itu. Kita mau ngobrolin soal podcast-nya Boy Afianto yang dulu, ini kesannya gak move on banget, tapi jadi relevan ketika, kita dulu mulai podcast itu tahun 2005-2006 kan ya, tapi belum pick up. Dan sekarang itu udah ratusan podcast di Indonesia, bahkan mungkin udah ribuan kali sekarang ini. So, mari kita mulai dengan jaman-jaman dulu, dengan apa saja podcast. Lu masih inget gak sih dulu pake alat apa? Wah, jadi gini, masih inget PDA gak? Personal Data Assistant, kayak apa dulu kita, gue pakenya itu, sebentar, T3, T3 itu Palm Pilot. Palm Pilot. Oke. Jadi Palm Pilot itu ada recorder. Yoi. Itu gue pake recordernya disitu, record, pindahin komputer, baru di-edit-edit dikit, baru di-jadikan podcast. Itu juga waktu itu nyari cara bikin podcast yang otomatik, bisa terus pake RSS waktu itu, supaya orang bisa langsung otomatik. Itu riset sendiri sih, nyoba-nyoba aja gitu. Cuman intinya sih ngerekamnya ya, anytime punya waktu, pake Palm Trio aja di tangan, sambil jalan, sambil duduk di apartemen. Trio! Wah, inget banget. Gila lu tuh. Itu udah barang dinosaurus sekarang. Oh iya, Palm Pilot Trio, Palm Pilot T3, waktu itu sempet upgrade agak bagusan dikit, supaya suaranya lumayan. Nah, itu tujuannya sih sebenarnya PDA, bukannya buat gaya-gayaan. Cuman ternyata, oh bisa buat ngerekam. Wah, kenapa enggak? Kalau gue ingetnya dulu, gue ngerekamnya masih pake Nokia Komunikator 95, eh, bukan 95-0-0, malah yang sebelum itu. 9.000, 9.000-1. Ah, 9.000-1. Nokia Bata. Iya, 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 iya. Oke, ini buat yang lagi dengerin dan enggak tahu Palm Trio, lu googling aja deh. Palm Pilot, cari Palm Pilot PDA. Itu dulu udah keren banget kalau punya itu. Waktu itu mau upgrade ke Trio, mana-mana masih suar, masih belum ada duit. Gila, mahal banget kan dulu tuh. Oh, ampun deh dulu. Sekarang kebeli dua laptop sekarang kali. Makanya. Tapi, kalau inget-inget dulu, kok kepikiran gitu loh? Kepikiran buat bikin podcast itu dulu gimana sih? Awalnya sih biasa. Tadinya cuma mau pake laptop, tapi terus lihat investasinya kan, penyoba ngerekam di laptop, microphone-nya nggak terlalu bagus, suaranya banyak gangguan. Coba-coba yang lain-lain. Ternyata yang paling bagus buat voice recording itu memang PDA, karena PDA itu kan selain buat nulis, dia juga bisa buat kayak voice recording kan untuk istilahnya dia waktu itu audio notes. Nah, itu audio notes ternyata bagus suaranya. Ya, kenapa nggak gitu ya? Coba aja, ternyata bisa. Oh, yaudah. Terus pindahin ke laptop. Masih inget nggak ngeditnya pake apa? Ngeditnya waktu itu program gratisan, apa namanya, yang Audacity. Oh, udah ada ya Audacity 2005 ya? Ada Audacity. Ya, pake Audacity. Terus masih inget nggak itu dulu kontennya? Itu cerita tentang apa? Ya, waktu itu makanya judulnya apa saja podcast karena sebenarnya nggak punya ide sih. Tapi waktu itu kan podcast lagi mulai naik ya. Mulai lumayan banyak. Tapi terutama podcast-podcast yang di luar. Jadi kan background story-nya sih sebenarnya karena waktu itu di Jerman lagi nulis tesis banyak waktu yang ibaratnya namanya juga nulis tesis kan cuma dari rumah ke kampus terus nulis pulang terus di apartemen nggak tahu mau ngapain bengong-bengong sepanjang dan kalau dulu kan dari kampus ke rumah itu jalan kaki sekitar 10-15 menitan kalau nggak naik sepeda gitu kan. Jadinya yang ada banyak waktu kosong terus dihabisin waktu buat dengerin podcast orang terus saya mikir eh bikin lah iseng nyobain dan kenapa judulnya apa saja karena waktu itu yaudahlah temanya apa aja lah yang kepikiran yang pengen di-sharing yang mau di-obrolin udah kita cobalah dulu rekam satu episode episode pertama kedua terus cerita yang lain ceritanya macam-macam sih maksudnya intinya sih adalah untuk wasting time diversion lagi nulis tesis jangan sampai cuman pulang ke rumah ke kampus nulis tesis pulang lagi harus ada sesuatu yang beda dan waktu itu kepikiran juga ah yudah pakai bahasa Indonesia aja karena di kampus sudah ngomong bahasa Jerman bahasa Inggris kemudian bahasa Indonesia cuman dipakai waktu nelfon orang tua di Jakarta gitu kan gak pernah kepakai bahasa Indonesia nanti pulang ke Indonesia bahasa Indonesia gak bagus lagi gimana nih yaudahlah gue kebayang nanti Boy Avianto balik ngomongnya kayak Cinta Laura kan gak lucu ya lucu sih lucu tapi beda konteks beda konteks oke masih inget gak dulu podcastnya siapa aja sih yang didengerin aduh aku gak inget banyaknya cuman waktu itu podcast-podcast teknologi sih rata-rata yang ngobrolin soal teknologi ngobrolin soal teknologi soalnya ya jaman-jaman itu kan jaman dimana teknologi lagi catch up banget dan kemudian podcast itu yang salah satu dari fungsinya kan ya untuk catching up teknologi inget banget yang masih jamannya Leo Laporte lah pokoknya oke Adam Carola segala macam gitu Adam Carola jaman-jaman itu lah dengerinnya dan itu very-very excited banget waktu itu memang dulu youtube aja belum booming kan mungkin 2004 kan youtube baru ada ya belum ada belum ada berapa sih youtube 2006-2005 tahun-tahun segitulah 2004 belum ada nah ketika lu mulai membuat podcast ini yang memang apa saja ngobrolnya tentang macam-macam hal gitu ada respon gak sih sebenarnya agak beruntung juga karena tahun-tahun segitu waktu itu kan gue juga punya blog ya dan blognya waktu itu lumayan lah readernya jadi ya cukup diomimain aja gitu di blog eh gue iseng nih bikin podcast dengerin lah dan lumayan ternyata yang waktu yang baca blog gue dulu lumayan banyak karena gue nge-blog itu dari tahun berapa sih dari tahun 2000 2001 jadi udah udah punya masa jadi ibaratnya ya tinggal bilang aja tinggal umumin di blog bahwa eh gue iseng nih bikin podcast nyoba-nyoba belum maaf apa maksudnya nyoba-nyoba aja karena nulis blog itu kan butuh waktu kalau podcastnya kadang-kadang ah gue lagi kepikiran sesuatu yaudahlah keluarin itu makanya pakai PDA keluarin PDA ngobrol oleh PDA selesai edit tadinya sebenernya di awal tuh cuman ngerekam suara dari suara itu pengen dijadikan tulisan di blog cuman jadinya yang ah udahlah nih udah suaranya udah ada kenapa gak di upload aja gitu sekalian jadi awalnya tuh bener-bener buat voice notes yang nanti buat ide untuk nulis ya iya iya bener awalnya itu aja oke terus kalau gak salah lu sempet connect dengan beberapa teman di Indonesia yang punya podcast tapi itu beberapa setahun atau dua tahun kemudian gitu kalau gak salah correct me if I'm wrong waktu itu kan yang lumayan iseng bikin podcast juga si siapa namanya yang dulu di Inggris tuh sekarang di Slovak kalau gak salah si ah twitternya si maha dewa tuh siapa namanya ah lupa dia sempet iseng juga bikin podcast juga terus yang lumayan juga ya itu waktu pas Ronald bikin temen macet Ronald sama Arya yes nah itu ngobrol-ngobrol apa mereka nah buat yang belum tau temen macet ini sebenarnya podcast yang fokusnya di seputar masalah IT ya atau programming gitu ya website-nya masih ada loh temenmacet.com masih ya masih dimaintain 2009 ngomongnya menarik gitu misalnya ngomongin soal open source ngomongin soal koprol gak tau anak-anak sekarang masih inget koprol gak e-paper terus ngomongin apa namanya belajar sharepoint dengan MCA pokoknya teknologi banget Google Wave iya jadi memang network podcast kalian itu memang lebih kepada ngobrolin teknologi ya ya karena waktu itu yang menarik untuk diobrolin kan memang teknologi dan podcast awal-awal tahun 2000 itu kan praktanya juga ngobrolin teknologi yang prosesor baru komputer baru beda gitu dengan environment sekarang sekarang kan hampir semua bisa diomongin oke so sekarang masih dengerin podcast gak paling gak masih masih langganan cuman temanya udah mulai bergeser sudah gak teknologi lagi majority yang gue langganan itu sekarang politik terutama politik Amerika kayak Pod Save America gitu gue masih dengerin terus apa sih istilahnya culture ya NPR NPR yang code switch itu gue juga dengerin karena itu kulturnya bagus banget sama beberapa podcast yang yang tentang pengetahuan umum terutama yang gue juga seneng ada podcast istilahnya Bowery Boys itu dia bicara soal sejarah New York City gue seneng sejarah kan memang oke dan kenapa lu gue selalu tanyain ini sih ke orang-orang kalau kita lagi ngobrolin soal podcast tapi why podcast apalagi sekarang udah ada youtube ada macem-macem kan alesan gue simple alesan gue adalah sama dengan sekarang gue lebih banyak dengerin audiobook daripada baca buku karena tiap hari commute gue dari rumah ke kantor itu gue naik subway dan itu perjalanan kurang lebih 20 kurang dari 30 menit oke itu sesuatu yang membuat gue membandingkan dengan tinggal di Jakarta waktu itu nyupir 2 jam disini commute gue 20 menit dengan commute itu kan lebih efektif dipakai adalah untuk mendengarkan sesuatu dibanding misalnya kalau gue baca kalau gue baca misalnya di subway oke kalau gue dapet duduk gue bisa baca ya gue bisa aja sih cuman dengerin musik dari rumah sampai kantor bisa kalau mau emang cuman wah gue lagi pengen dengerin musik kadang-kadang cuman ya kalau emang gue bisa dengerin audiobook dalam waktu seminggu gue bisa selesai satu buku atau dalam seminggu gue bisa dengerin 3 atau 4-5 podcast paling gak gue terupdate kenapa enggak jauh lebih efektif oke lu masih dengerin suaranya podcast bareng gue Rane Hafid dari Bangkok, Thailand sebelum lanjut gue mau perdengarkan sedikit aja satu cuplikan dari podcastnya Boy Avianto yang namanya Apa Saja Podcast so siap-siap gue bakal lempar lo beberapa detik ke 14 tahun yang lalu udah lahir belum halo kembali Avianto disini dalam acara Apa Saja Podcast edisi ke 5 11 Juli 2005 Apa Saja Podcast kali ini akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan sesuatu yang hebat atau mencapai yang terbaik ya itu dia pendek aja sih tapi kebayang gak itu direkam dengan PDA atau Personal Digital Assistant atau POM Digital Assistant yang sekarang ini udah menjelma jadi ponsel pintar yang ada di tangan lo dengan harga yang jauh lebih murah dan buat gue itu bukti bahwa gak usah ngebayangin harus nyiapin alat yang canggih dulu studio rekaman mungkin dan lain sebagainya pakai handphone yang ada di tangan lo ntar gue akan bikin satu episode video untuk berbagi tentang bagaimana lo bisa bikin podcast dari handphone lo ditunggu aja ya jadi melenceng sampai dimana tadi oh iya apasajapodcast ini masih bisa lo lihat jejak digitalnya di apasajapodcast.blogspot.com meskipun audionya udah gak bisa diakses tapi oke lah sekarang kita move on 15 menit ke depan gue mau ngajak om Avi buat sharing tentang podcast dan ini menarik karena dia masih dengerin podcast dan dia punya banyak referensi menarik soal podcast yang keren-keren gitu ya pokoknya kalau lo podcaster jangan lewatin bagian yang berikut ini podcast itu dimulai dari Amerika mulai besarnya di Amerika walaupun konon ada yang bisa membuktikan bahwa ada juga yang memulai podcast dari Inggris nah ketika kemudian podcast mulai merambah Indonesia lo nyadarin gak bahwa itu sekarang udah mulai gila orang yang podcasting itu lo ngikutin gak sih? yang Indonesia terus terang gak terlalu ngikutin sih bahkan hampir gak tau siapa aja yang sekarang podcast karena mungkin ini aja sih pengen tertarik untuk ngikutin Indonesia cuman newsbeat aja sih gue lebih seneng baca jadi pengen pengen tau apa cepet gitu di Indonesia oh hari ini gue pengen tau ini-ini-ini oh yaudah karena terus terang perbedaan antara baca dan podcast itu kan pace kan kalau misalnya baca itu gue bisa 5 sumber 5 sumber berita gue baca semua selesai dalam kurang dari sejam sebenernya kalau podcast kan gue mesti dedikasiin waktu berapa lama ini podcast 30 menit 20 menit 1 jam bahkan dan tadi gue bilang gue dengerinnya kan beats jadi dalam artian karena commute gue cuma 30 menit kalau podcastnya sejam ya berarti gue ngedengerinnya dalam sehari karena gue ngedengerin pas pergi dan pas pulang kemungkinan gue akan dengerin hari ketiga karena belum tentu selesai juga nah untuk kayak gitu kan harus sebuah topik yang gue dengerinnya mesti yang bukan karena gue dari Indonesia tuh yang so far sih yang gue tertarik bacanya adalah berita ada apa sih ngedengerin berita bukan bukan tentang diskusi politiknya di gimana atau diskusi sosial gimana mungkin sampai kalau misalnya ada sesuatu yang sangat menarik yang membuat gue tertarik untuk dengerin diskusinya mungkin akan dengerin tapi sampai sejauh ini yang pengen terima dari Indonesia mostly news tentang kondisi di Indonesia ya ya kalau soal yang disini sih diskusinya menarik terus terang yang diskusi itu bukan sekedar berita karena diskusi karena kenapa strategi politiknya begini kenapa strategi begini terutama yang gue seneng ya itu yang gue bilang NPR code switch itu dia bukan masalah politik lebih karena kultur kan istilah code switch itu adalah dimana bahwa minoritas di Amerika ini akan selalu mengadakan yang namanya code switch pada saat berbicara dengan mayoritas jadi kalau istilah code switch adalah kalau kita dengan keluarga kita akan berbeda gaya ngomongnya kita dengan pada saat di komunitas mayoritas ya dan itu disini menarik karena dia bicara soal kultur tentang musik seperti kayak musik La Bamba musik Latin itu kenapa kemudian dan kemarin ini lagi bicara mengenai Native American tentang orang-orang Native di Amerika ini kayak gimana sesuatu yang yang menarik karena pluralistik ya jadi bicara soal minoritas di kalangan mayoritas dan gue disini kan jadi minoritas gitu kalau di Indonesia gue gak tertarik karena gue mayoritas peduli amat gitu kan ya kayak gitu jadi emang topiknya adalah topik yang relevan dengan kondisi gue sekarang disini nah untuk yang di Indonesia kadang-kadang ya mungkin karena gue juga udah 10 tahun bukan yang gue bilang gak relevan cuman ya yang gue butuhin di Indonesia sekarang ya news gitu bukan diskusi di Indonesia gimana kondisi politik kemarin kayak kemarin pemilu pemilu gimana ya gue disini pemilu gue jadi panitia pemilu gue udah ngalamin gitu jadi oke balik ke scene podcast di Indonesia gue gak tau lu nyadarin apa enggak tetapi dulu waktu mulai-mulai 2005 sementara gue itu baru mulai sekitar 2006 itu audiensnya gak banyak ya kemudian sekarang pick up gila-gilaan gitu loh bahkan banyak youtuber yang juga sudah mulai lari ke situ bahkan yang terakhir yang lumayan menghebohkan adalah foundernya Gojek juga udah mulai bikin podcast misalnya seperti itu apa sih menurut lu yang membuat kenapa baru 2-3 tahun terakhir ini podcast pick up di Indonesia I know udah 10 tahun di luar tetapi mungkin bisa mencoba melihat membandingkan kenapa podcast pick up cepat sekali di Amerika sementara di Indonesia mungkin baru 3 tahun terakhir kali alasan pertama sih kalau gue bilang bandwidth Indonesia internet kencengnya ya udah lumayan lah 5-6 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu juga sebenarnya udah lumayan kenceng cuman untuk wasting bandwidth podcast itu gak kecil loh filenya dibanding kita download text gitu ya jauh lebih cepat download text daripada download file begitu bandwidth mulai besar dan orang tidak merasa sulit untuk download file 10, 20, 30, 40, 50 MB medium-medium yang butuh file besar seperti video dan podcast akan lebih naik dan kenapa cenderung ke podcast podcast itu media media tengah banget dia gak seboros video tapi dia juga gak seirit text tapi paling gak dia jauh lebih gak tau ya mungkin karena Indonesia juga sebenarnya kita kan kuatnya budaya lisan kita budaya lisan kita kuat sekali cuman waktu itu kenapa alasan-alasan juga 2004 gue udah nekat bikin podcast ini Indonesia budaya lisan kok kita budaya baca gak terlalu tapi budaya lisan kuat cuman kendalanya ternyata memang di bandwidth gak semua orang punya kemampuan untuk download file audio ya mungkin karena gue ngeliatnya dari sisi teknologi ya karena gue kan emang teknologis gitu intinya jadi alasan gue bandwidth sisanya adalah ya karena kita budaya lisan dan bandwidth budaya lisan ketemu ya booming lah exactly dan orang Indonesia itu kan tukang ngobrol banget kan oh iya banget pulang kantor mesti ngopi ngobrol-ngobrol lo kebayang gak ini kantor kurang oke terus kalau lo bandingin tren yang terjadi di Indonesia misalnya katakanlah dari 2018 ketika Spotify sudah mulai membuka pintunya buat para podcaster lewat aplikasi yang namanya Anchor yang juga base di New York men gue ngiri banget sama lo terus terang karena gue pengen banget kesana gitu tetapi kecenderungannya kemudian orang lebih banyak mendengarkan lewat Spotify gara-gara itu iTunes itu rata-rata average di nomor 2 nomor 3 saingan sama Google Podcast plus culture podcast di Indonesia itu sebenarnya kalau gue lihat mulainya banyak di SoundCloud oke di tahun-tahun 5 tahun yang lalu so kalau di Amerika itu kan orang masih di iTunes ya masih cuman ya mulai geser juga lah Spotify maksudnya diverse lah dalam artian ini kan masalah-masalah distribusi kan sebenarnya kayak misalnya ya itu mungkin langkah yang bagus juga buat Spotify di Indonesia ada pasar nih buat orang supaya lebih mudah download ya dalam artian sebenarnya memang pasar podcastnya udah ada masalahnya sekarang semudah apa sih untuk dapetinnya dan di Indonesia mungkin Spotify adalah yang paling mudah karena orang gak perlu mikir oh ya gue mesti download iTunes lagi karena ternyata orang Indonesia denger musik juga kan kalau misalnya kalau jaman dulu kan kita untuk langkah dan podcast ya mesti download inget gak pakai RSS ini kita masukin di RSS begitu ada yang baru nanti dikabari sekarang dengan Spotify dengan teknologi teknologi yang baru kan udah gak perlu mikir intinya sekarang lu bikin konten kontennya bagus udahlah let the distributor handle it kalau dulu yang kitanya kita yang bikin konten kita yang nulis konten kita yang distributor kita yang promosi semuanya kita jadi kalau ini sih masalah kalau gue bilang masalah ininya aja sih provider distributionnya aja oke itu dari segi teknologinya sekarang dari segi kontennya menurut lu sendiri apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dari segi konten karena kalau lihat perkembangan podcast di Indonesia sekarang walaupun udah mulai rame tapi masih mencari-cari bentuk ada yang berhasil dan langsung banyak pendengarnya ada yang 1, 2, 3, episode mati gitu so dari segi seorang avianto yang seorang new yorker yang kemana-mana juga naik subway naik bus mungkin gitu ya apa sih yang sebenarnya dibutuhkan dari sebuah podcast konten seperti apa kita ngomong konten sekarang unik kata kuncinya interesting karena salah satu podcast yang gue tertarik itu yang gue langganan dia cuma bikin kontennya itu sebulan sekali itu anthropocent review itu yang bikin itu si john green itu dia pengarang buku buku yang default among the star paper town buku-buku yang jadi film-film yang adult anak-anak muda itu loh sorry apa tadi antro antropocent review h-n-t-h-r-o-p-o-c-e-n-e review oke itu dia dia di sponsorinnya ya kebetulan juga WNC radio gitu disini ada kan WNC itu kayak radio publiknya New York itu dia yang ngepromosiin itu sebenarnya dia unik dalam artian gini dia setiap episode dia nge-review dua topik antropocent itu kan istilah untuk zaman dimana manusia mulai memberi sumbangsenya ke bumi nah jadi dia nulis dua topik dan dua topik kita lagi dikasih review dikasih review berapa bintang ada satu episode dia berbicara mengenai teddy bears and penalty shootout dia cerita tentang teddy bear historinya terus dia punya pengalaman berbeda dengan teddy bear dan apa impactnya ke humanity sampai dia terakhir bilang oh teddy bear itu tiga bintang terus dia bicara soal penalty shootout kenapa ada penalty shootout gimana-gimana terus akhirnya penalty shootout kontroversi dan sebagainya ya karena itu saya kasih dia dua bintang itu dia cuman dibikin tiap bulan oke dan itu gue gak tau listenernya berapa tapi itu buat gue interesting banget oh gila ini gue juga lagi liatin nih benernya sebulan ya tiap bulan ya ya lu coba dengerin deh dan lu akan lu akan dapet gitu yang oke gitu ini bener-bener yang interesting unik kalau gue bilang unik nah terus yang satu lagi yang gue bilang yang gue suka yang historical New York yang Bowie Boys itu kan dia bicara ya simple-simple tentang ada satu rumah yang udah udah jelek di New York di upper upper west upper east somewhere disana dicerita historinya ternyata rumah itu dulu ada dua bersaudara unik yang hermit mereka orang gak boleh masuk gimana-gimana-gimana terus dia cerita juga tentang gang of New York the real gang of New York di bawah cerita yang gimana historinya Central Park bagaimana terus ada satu stop maksudnya New York ini kan rich banget historinya ya kayak banget banyak dia banyak cerita jadi cerita aja tiap episode tuh bercerita mengenai oh tau gak kalau daerah sini itu dulu kayak gini-gini kita kan yang dengerin apalagi kalau tinggal di New York yang oh daerah situ kayak gitu tuh oh menarik yang gue pengen denger juga sebenarnya Jakarta itu kan historinya bagus banget ya kalau ada aja yang bikin podcast histori Jakarta mulai ya dulu di daerah Fatahilah itu dipakai buat apa gantung orang itu daerah sebelah mana ya historinya aja gitu cerita yang satu episode sengajam sejam nanti begitu cerita lagi pindah tentang bandar apa kemudian pindah lagi tentang museum ya itu itu bakal ya itu pribadi ya menurut gue itu bakal menarik banget itu kalau kita bicara soal sejarah oke ini sorry break dulu gue mau shout out dulu nih buat temen-temen sahabat museum nih ini apa yang diberikan oleh Afi ini menarik loh karena mereka inter sekali dengan Jakarta dengan apa namanya sejarah dan mereka semuanya suka bercerita gitu jadi gue kepikiran kenapa gak bisanya bikin seperti itu gitu ya oh iya bener bisa 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 banget sejarah Jakarta banyak loh yang bisa kita bicarain dan kalau memang cerita kan podcast dalam artiannya podcast itu kan katakanlah setengah interaktif dalam interaktif berarti misalnya kayak interview kayak lo ngobrol sama gue sekarang ini interaktif tapi kan dia tidak interaktif dengan pendengar pendengar kan cuma dengerin gak ada istilahnya podcast kayak zaman dulu radio yang ditelepon minta lagu kan kalau di podcast yang gak ada yang direct kayak gitu nah itu kan berarti kalau satu arah ya kita bicara soal cerita kita bicara soal diskusi diskusi yang menarik yang semua orang yang walaupun orang gak bisa ikut partisipasi tapi orang bisa connect dengan historinya atau dengan interview kayak disini yang sekarang yang gue dengerin yang politik termaian podcast amerika mereka interview dengan semua 20 orang calon presiden yang dari demokrat itu menarik wah gila 20-20 nya diwawancarain maksudnya satu-satu per episode mereka berusaha untuk dapetin semuanya wah gila keren so far sih mungkin baru sekitar 8 atau 9 tapi still itu achievement itu salah satu podcast yang pot sampai mereka itu ya kalau menurut gue salah satu podcast politik yang lumayan karena yang jadi hostnya itu tiga orang dulu bekas itu bekas penulis speechwriter Obama jadi backgroundnya memang udah oke lah kalau gue bilang gue malah dapat banyak rujukan nih tapi balik lagi ke pertanyaan gue tadi so tadi udah muncul kata unik kemudian yang gue tangkap dari lu adalah lu butuh mendengarkan cerita makanya ada soal history segala macem terus kemudian yang gue tangkap lagi mungkin ini istilah gue yang serampangan tapi gue selalu bilang podcast itu harus selalu fungsional dalam artian ada manfaatnya buat lu bukan sekedar ngobrol cekakak cekikik gitu ya oh iya jadi kalau misalnya tadi gue bilang semua podcast yang gue kasih contoh adalah yang yang gue bilang pertama antroposin review lu jadi tau sesuatu yang lu gak tau sebelumnya kemudian yang Bowery Boys juga sama historical intinya gini lu dengerin podcast lu invest waktu 30 sampai 1 jam sampai 1,5 jam tergantung panjangnya setelah lu dengerin apa yang lu dapet nice kalau seandain lu dengerin podcast dan lu gak dapet apa-apa dari situ ya lu berarti lu hanya menghabiskan 1 jam untuk dengerin orang lain ngobrol sesuatu yang gak ada gunanya buat lu mendingan gue nonton TV kalau kayak gitu nice terus gini di Amerika itu kan radio masih cukup didengerin ya masih terutama konservatif ya terutama dari konservatif masih radio oke so pertanyaan gue berikutnya yang gue penasaran adalah apa menurut lu yang harus atau bisa membedakan antara sebuah acara podcast dengan radio sebenarnya kan perbedaannya adalah demokratisasi aja sih kalau radio kan berarti lu udah punya stasiun radio lu punya channel sendiri dan kontennya berarti kan gak bebas dalam artian bebasnya lu kalau sebagai sebuah organisasi dalam artian sebuah radio berarti konten lu kan sebenarnya udah di edit dulu sudah di lewat persetujuan dan sebagainya maksudnya sudah melewati jalur birokrasi sementara kalau podcast kan bebas kalau masalah gaya ya gak tau juga sih itu tergantung dari personal juga mungkin memang gaya radio jauh lebih cun karena orang Indonesia masih terbiasa dengan gaya radio tapi kan kalau di Amerika ini radio tadi gue bilang kenapa gue bilang banyak konservatif karena disini tuh ada istilahnya shock joke shock joke itu adalah tersama dari pembicara-pembicara radio konservatif yang shocking yang pokoknya yang temanya itu sampai lu denger dia banting piring dan banting gelas pokoknya model yang marah-marah benci politik benci orang warna kulit lain dan sebagainya kayak gitu-gitulah dikenal dengan istilahnya shock joke dan itu justru disini podcaster berusaha untuk menjauh dari model yang seperti itu karena kan gak ini aja kurang audiensnya audiensnya mungkin banyak tapi mungkin gak kurang cocok dengan audiens targetnya mereka jadi sebenarnya lebih kepada apa yang masih menjadi bukan kebutuhan tapi stylenya orang dan menyesuaikan tentu saja kemudian dimasukkan unsur konten gitu ya betul iya kan ujung-ujungnya yang penting kalau podcast itu sepertinya dibalik lagi konten mau bicara apa konten mau gayanya dia kayak got itu sempat ada satu podcast yang justru sangat menarik dia itu bicara cerita horror jadi tiap tiap episode-nya itu dia bercerita satu cerita horror itu dia gayanya kayak orang baca buku jadi ibaratnya kayak lo lagi waktu kecil dibacain bedtime story cuman ini cerita-cerita horror banyak pendengarnya orang tetap senang karena orang ngerasa bahwa ya gue kayak dibacain story buku horror aja gitu kayak ada kakek gue dulu duduk sebelah gue bacain cerita kenapa enggak hey masih di suaranya podcast yang ngobrol dengan Boy Avianto seorang podcaster Indonesia generasi dari 14-15 tahun silam lah i'm not alone oh ya lo yang mau kontak atau mau tahu lebih jauh tentang Boy Avianto di bagian penutup nanti kita bakal share akun-akun medsos beliau kalau lo mau kepoin silahkan mau kontak beliau juga silahkan tapi gue akan mulai segmen ketiga ini dengan satu pertanyaan penting pakai tanda seru pertanyaannya eh pakai tanda tanya kalau pertanyaan mah ya pokoknya ini the ultimate question alright the ultimate question yang sebenarnya banyak banget ditanyain sama temen-temen gue yang dengerin podcast ini kapan Boy Avianto kembali bikin podcast gimana ya hidup-hidup itu sibuk sekarang kan sekarang masih udah berkeluarga udah ada anak memang waktu luangnya lebih banyak dipakai buat keluarga sih terutama buat anak kapan mungkin someday ya sampai sekarang juga mesti nyari topik kan kayaknya udah udah gak bisa bicara kayak dulu lagi apa saja podcast karena harus ada sesuatu yang bisa dibicarain dan dan lebih lebih detail kemarin-kemarin sempat kepikiran untuk bikin sesuatu yang mungkin temanya lebih kayak gak politik sih lebih kayak kultur lah nanti kayak kalau bicara kultur gini deh banyak banget kulit tipis sekarang di Indonesia salah ngomong dikit diprotesin gue tipikal orang yang gak mau kontroversi lah sebenernya cuman dalam artian pemikiran gue banyak banget yang kontroversi jadinya serba salah kan kalau mau jadi kontroversial ya ngomongin gitu banyak topik yang bisa gue bawa cuman ya ngapain juga dan ya will see lah gue gak mau tuh kejadiannya jadi kayak apa saja dalam 5 episode setelah itu gue sibuk banget untuk kerusian lain supaya jadi terbengkalai kalaupun next bakal ada podcast lagi diharapkan bisa jauh lebih rutin dan lebih lama hidupnya paling gak bikin inilah kalau di Amerika kan gayanya kan ada season 1 season 2 sehingga pendengar tuh tau ekspektansinya setting their expectation ya sebenernya gue tertarik juga tadi yang model si Anthropocene Review tiap bulan itu bener banget sih sebenernya gue berpikiran ya oke tiap bulan akhir bulan gue publish dan itu ya kayak lo nunggu serial TV aja sebenernya itu format yang gue pengen cuman ya itu tadi gue bilang gue masih harus berpikir topik apa yang kira-kira menarik dan gue terus terang baru belajar banget nih dari dari obrolan kita bahwa bisa loh podcast itu sebulan sekali asal sesuatu yang layak ditunggu oleh pendengar gitu ya banget ini kan ibaratnya lo jadi kayak nungguin majalah tiap bulan majalah baru keluar oh ini ya membaca artikel oke udah ngetung-ngetung bulan depan kenapa harus tiap hari kenapa harus tiap minggu kalau memang topiknya sesuatu yang lo butuh waktu sebulan untuk riset ya kenapa enggak oke gila keren banget dapet banyak masukan dan gue kebayang ya ini ini bukan ngomporin atau apa tapi gue kebayang misalnya kalau gue sebagai orang Indonesia gue terus terang selalu pengen banyak tau tentang New York dan gue pengen banyak tau tentang kehidupan orang Indonesia di New York banyak gak sih orang Indonesia disana gini aja deh kemarin pas pemilu itu kita sampai jam 12 malam gitu loh untuk orang buat milih padahal kita ada tutup tutup antrian tuh jam 6 oke tapi ya dari jam ya perkiraan kita yang ada di New York itu sekitar 4.000 4.000 orang wow 3.000 4.000 itu yang mungkin kita punya daftarnya yang ilegal kita gak tau itu satu kecamatan sendiri itu ya itu baru New York City kan kita bicara kalau kita bicara New York City kan lumayan gede maksudnya gak cuman New York agak sedikit keluar-keluar kayak kita punya kantong-kantong juga kan di East Coast ini kita punya kayak di New Jersey di Philadelphia itu banyak orang Indonesia disana kemudian di Dover Dover New Hampshire itu juga gue baru tau kemarin bahwa oh ternyata banyak orang Indonesia disana jadi kita tuh banyak kantong-kantong masyarakat Indonesia New York City sendiri in general ada satu daerah namanya Elmhurst itu itu joke sesama orang Indonesia itu kampung Indonesia gitu disana kita punya dua restoran Indonesia disana punya warung Indonesia disana jadi intinya kalau banyak yang nanya ke gue juga lo mau gak pulang Indonesia gak kangen lo makan Indonesia gue cuman jawab enggak disini ada dan kalau istri gue kemarin komentar ya jajanan pasar yang di Indonesia udah gak ada disini masih ada apaan? ya kayak model awuk gitu lo cari di Indonesia masih ada gak? serius lo? ada awuk di New York? ada dong kenapa tidak? gila wah aduh keren dan gue bela-belain nyupir dua jam ke Philadelphia cuman buat beli martabak martabak telor dan kebayang gak itu semua lo ceritain ke temen-temen gitu ya mungkin akan menarik gue kebayang gue kok langsung inget lagunya Sting gitu loh Englishman in New York tapi lo lebih Indonesian in New York oh iya gitu mungkin ngobrol dengan orang-orang gue tau banget Boy Avianto ini kenal baik dengan Mas Pinot misalnya iya kita sering ngobrol baru tadi juga ngobrol ngobrol sama Pinot si Pinot ngomporin lo Instagram lo tuh bikin street street foto yang mirip-mirip sama di New York sama di Jakarta apa aja ya nantilah kembali lagi gitu ya tunggulah waktu waktu ya kreasi sih kreatif itu gak bisa dipaksakan gitu ya dan waktu juga yang menjadi masalah anyway really appreciate ngobrol-ngobrolnya thank you banget gue sendiri banyak masukan nih terus terang nih dan mudah-mudahan bisa dapat masukan juga buat teman-teman di Indonesia kepada teman-teman yang sedang merintis podcast di Indonesia apa yang menurut lo paling penting untuk dibuat konten unik itu aja sih konten unik dan bikin orang yang dengerin podcastnya ngerasa waktu yang mereka pakai buat dengerin podcast gak kebuang percuma oke dan itulah yang bisa membuat seorang Boy Avianto mendengarkan podcast dari Indonesia ya iya silahkan direnungkan buat teman-teman podcaster yang lagi dengerin ini mbahnya podcast lo yang ngomong karena selalu saja ada julukan-julukan seperti itu lo ngkongnya podcast mbahnya bilang gue buktiin ada yang lebih senior dari gue di dunia podcast oke dimanakah eksistensi Boy Avianto di media sosial kali ada yang mau kepo Twitter lebih sering Twitter Avianto nama-nama gue sendiri itu juga gue juga udah lama banget di Twitter dan ya jarang nge-tweet tapi once in a while gue masih nge-tweet tapi paling gampang dihubungin lewat Twitter nih lo aja ngontak gue lewat Twitter kan paling gampang gue lewat Twitter Facebook jangan harap karena gue Facebook udah jarang banget Instagram gue ada semuanya sama Avianto juga tapi ya pasti sih Twitter karena gue udah gue udah kelamaan juga di Twitter gak terlalu lama gue di Twitter dari tahun 2000 berapa gue di sana dari 2006 dari 2006 sebagai catatan Twitter itu berdirinya 2006 setua itulah kita iya iya betul gue mungkin baru 2007 kali punya Twitter jadi gila ya menyenangkan dia ada di era-era awal-awal mulai bangkitnya digital media iya bener-bener so that was Boy Avianto seorang teman lama yang salah satu jajaran orang-orang pertama asal Indonesia yang membuat podcast so thank you banget sama-sama salam sama keluarga iya salam juga sama-sama terima kasih udah ada waktunya yes thank you banget Boy Avianto thank you banget thank you banget gue gak tau apa lo nyadar apa enggak tapi cerita lo yang terakhir tadi sebenernya itu bisa jadi ide podcast yang keren loh beneran kehidupan orang Indonesia di The Big Apple di New York City wah edan itu bayangin loh ada awuk di New York ada martabak ada martabak telur gitu waduh keren lah dan gue yakin The Indonesian Humans in New York jadi bukan hanya Humans of New York aja tapi The Indonesian Humans of New York pasti punya banyak cerita ting ya kipasin terus cuy ya wes pamit dulu terima kasih banget sekali lagi buat Boy Avianto jangan lupa follow Suarane Podcast di aplikasi-aplikasi podcast lo Spotify Google Podcast Apple Podcast SoundCloud Breaker Anchor Pocketcast dan lain-lain update tentang podcast ini dan juga info-info seputar podcast termasuk tips-tips penting buat para podcaster bisa lo liat di Instagram gue alamatnya di Suarane Podcast jadi satu Suarane Podcast website-nya ada di suarane.org suarane.org kalau mau kontak silahkan ke suarane.gmail.com suarane.gmail.com atau kalau mau lu bisa add gue di whatsapp di 08-7878-505012 08-7878-505012 pokoknya gue selalu seneng punya teman baru dan gue selalu siap insya Allah untuk sharing tentang podcast buat siapa aja yang dengerin dan berminat untuk punya podcast so lo baru aja mendengarkan Suarane Podcast untuk episode kali ini dari Bangkok, Thailand gue Rane Hafid pamit kapun kap assalamualaikum kap permisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati